Kita beralih ke informasi lain, saudara. Seorang pria di Probolinggo menghasilkan karya lukis yang unik dan bernilai artistik tinggi karena menggunakan lembaran daun jati kering. Berkat keuletannya, hasil lukisannya dipesan ke luar negeri. Lukisan unik bermedia daun jati kering tua ini adalah karya Muhammad Rijalullah, warga desa Ringin Anom, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Probolinggo. Sebagian besar karyanya berupa lukisan profil para tokoh negara, ulama, dan kaligrafi. Pemuda berusia 31 tahun ini menggunakan metode cutting atau memotong media menggunakan pisau berukuran kecil. Ia mencari daun jati yang kering di hutan jati sekitar rumahnya. Dengan ketelitian dan ketekunannya, lembaran daun jati kering tua itu lebih dulu disketcha sesuai bentuk dan pesanan, lalu dilukis dengan memotong bagian-bagian tertentu. Lukisan realis ini akan nampak jelas jika berlatar warna terang atau gelap. Menurut Rijalullah, keahliannya melukis di atas daun jati kering tua ini ia dapatkan saat menuntut ilmu di pesantren dan terus dikembangkan setelah lulus. Terus daun jati kuat ya, kuat terus lebar. Bisa dilukis yang paling bagus dulu saya. Untuk satu lukisan butuhkan berapa waktu, mas? Kesulitannya. Kesulitannya apa mas? Kesulitannya di... Opos, kapot, tempat sobek. Untuk daun jatinya sendiri diambil dari mana? Sudah, oh udah beli ya? Beli ya berarti. Untuk pemasaran sendiri sudah dikepanas saja ini mas? Sudah, sangko, singapun sama pokok. Harga mulai Rp130 sampai Rp800 per wajah ini. Sesuai pesanan ya? Tergantung ukuran. Tergantung ukuran. Tergantung ukuran sama jumlah wajah. Sebuah lukisan daun jati kering dijual antara Rp130.000 hingga Rp800.000. Pemesannya tak hanya dari sejumlah kota di dalam negeri, namun juga dari luar negeri seperti Singapura dan Hongkong. Di tahun politik seperti ini, Rijalullah banyak menerima pesanan lukisan wajah para toko nasional, terutama yang kini bertarung dalam pil beres. Dadi Arigafur melaporkan dari Probolinggo.